Intro Hai hai hai, selamat datang kembali di Trending Topic Yang jelas sudah banyak sebagian orang yang hampir lupa dengan sosok bintang iklan era 90an Ya, pria itu bernama Franz Indonesianus Dulunya, Franz pernah terlibat dalam bintang iklan pasta gigi bersama dengan adiknya Tasha Namun, sudah cukup lama dirinya tidak lagi muncul di layar kaca Ternyata, Franz sudah menjadi salah satu pelestari budaya Dayak Nah, pastinya ada nih yang bertanya-tanya Seperti apa sosok saat ini ya? Tenang, mimin pos dijelaskan Menjadi sorotan, kini sosok nasib Franz Indonesianus sebagai pelestari budaya Dayak Namun, sebelum lanjut jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan penting lainnya Intro Awal kemunculannya di dunia hiburan Franz, dulunya memilih untuk vakum dari dunia hiburan lantaran permasalahan orang tuanya yang tak kunjung surut Hingga hal tersebut membuat ibundanya meninggal dunia Sehingga baru saja di tahun 2015 silam Publik mengetahui jika bintang iklan pasta gigi ini ternyata sudah pindah tempat tinggal Ia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Kalimantan Barat Dimana kampung itulah yang telah membesarkan dirinya dan juga merupakan kelahiran dari ayahnya Kagetnya, publik baru saja mengetahui jika Franz saat ini menjadi pelestari budaya Dayak Bahkan penampilannya jauh dari sejak dikenal di dunia hiburan Seluruh tubuhnya kini dipenuhi dengan tato loh guys Meninggalnya dunia artis demi suku Dayak mungkin sudah menjadi pilihan hidupnya Dimana hal itu memang hak setiap manusia ya guys Kita tidak bisa menghakimi kehidupan orang lain Apalagi dalam urusan jalan hidup Franz merupakan salah satu aktor yang tenar sepanjang paruh ke-2 90an dan awal 2000an Sebagai salah satu bintang iklan dan juga pemain sinetron Kalau kalian bagian dari generasi pecinta sinetron saat itu Sudah pasti deh gak akan asing lagi dengan wajahnya Tapi sesaat memang wajahnya mendadak menghilang Padahal saat itu karirnya sedang menanjak Bintang Iklan Pasta Gigi Jika ingatan kalian kuat, yang jelas akan ingat dengan salah satu iklan Pasta Gigi berseri sempat membuat nama Tasia Kamila menjadi terkenal Tidak sendirian, namun dalam iklan yang berdurasi 3 menit itu Tasia selalu ditemani dengan kakaknya Franz Indonesianus Di saat membintang iklan tersebut, Franz masih berusia 12 tahun Wajahnya terlihat imut dan mengemaskan Bahkan parasnya yang tampan itu sempat menjadi idola anak-anak era itu Tak heran jika emak-emak juga ikut menjadikan dia idolanya loh 6. Acting Sinetron dan FTV Tidak hanya menjadi bintang iklan saja Namun Franz juga melebarkan sayapnya di dunia seri peran Dimana ia pada saat itu sudah banyak sekali membintangi sejumlah Sinetron dan juga FTV Memang, tawaran kerap kali aktor berdarah Perancis ini didapatkan Sinetron yang ia bintangi bermacam-macam genre Dimana ia juga terlibat dalam sinetron anak yang berjudul Jacqueline Serial remaja curi pandang curi perhatian Dan serial bertema religi cahaya syurga Memang, bakat aktingnya sangat memukau Jadi tak heran jika dirinya sering dilirik oleh produser film ya guys Yang tak bisa dilupakan begitu saja oleh para penggemarnya yakni Sinetron curi pandang curi perhatian Lantaran dalam sinetron ini Franz sudah tumbuh menjadi pria remaja Dimana wajahnya itu nampak sekali tampan Dengan penampilannya memakai jaket kulit hitam dan bandana khas anak motor 5. Hidup Sempat Terluntah Seperti yang telah Mimin sebutkan tadi di atas ya Jika salah satu penyebab Franz mengundurkan diri dari dunia hiburan Yakni permasalahan orang tuanya Sejak saat itulah Ibundanya harus pulang negara asalnya Perancis Sebab dari itulah Franz menjadi luntang lantung seorang diri di Jakarta Padahal saat itu sianya masih remaja Momen yang menjadikan Franz frustrasi Yakni saat mengetahui ibunya meninggal Dan naasnya saat itu Franz tidak bisa melihat ibunya untuk yang terakhir kalinya Bahkan sejak itulah Franz masuk dalam hidup kelam Mulai dari ikut balap motor hingga dugem Untungnya saat itu Franz bertemu dengan pria bernama Nufira Harja Yang ia panggil kakek Memungut Franz Dan sejak itulah Franz kembali berakting meski hanya sebagai peran pendukung saja Menetap di Kalimantan Pria yang memiliki paras mirip dengan pesepak bola Christian Ronaldo ini Hanya sebentar saja kembali di dunia hiburan Sosok Franz kembali lagi hilang Mbak ditelan bumi Ia bahkan hampir dilupakan oleh pemirsa Setelah cukup lama tidak terdengar kabarnya Kini Franz sudah diketahui menetap di Kalimantan Ia rupanya mendatangi leluhur ayahnya di kawasan Sambas, Kalimantan Barat Hal itu baru saja diketahui Saat Franz membagikan beberapa potret didinya di akun Instagram miliknya Dimana ia saat itu mengenakan pakaian adat dan sedang menari Pelestari Budaya Daya Untuk Franz sendiri banyak yang menyebutkan jika langkah yang dia ambil dirinya itu tak main-main Bahkan di saat karirnya sedang berada di puncak popularitas Franz memilih untuk meninggalkan dunia hiburan Bahkan ia memilih untuk melestarikan budaya Dayak di daerah Sambas, Kalimantan Barat Ia juga pernah memaparkan Jika, saya keturunan Dayak Perancis dan saya bangga mencintai budaya Dayak Terlebih ingin meneruskannya Saat ini saya rela meninggalkan karir saya di dunia entertainment Karena budaya asal tidak bisa dilupakan Seniman Tato Memang pada dasarnya Franz sangat menyukai seni Tak heran jika di sekejur tubuhnya dipenuhi dengan Tato Namun, ia tak lupa juga untuk memberikan ilmu pada orang lain tentang dunia Tato Bahkan saat ini Franz sudah membuka sebuah usaha Tato bernama Tanaya Tato Studio Tidak hanya itu saja Saat ini, kesehariannya Franz dipenuhi dengan mengejari tari dan juga seni di hari Senin sampai Jumat Semua itu bahkan dilihat dari penampilan Franz saat ini Yang dulunya imut, kini sudah berubah menjadi pria majo Ada hal unik lainnya dari Franz Dimana ia juga memiliki beberapa tindikan di bagian telinga dan juga hidungnya Hmm, gimana nih guys menurut kalian? Penampilannya keren bukan? Telah memiliki kekasih Usia Franz saat ini sudah mengejek 35 tahun Usia yang tidak bisa dikatakan muda lagi ya guys Tapi jangan heran Franz saat ini sudah tidak sendiri lagi loh Ia sudah diketahui memiliki seorang kekasih yang sangat cantik Karena telah cukup lama berada di kawasan Dayak Tak heran jika Franz saat ini sudah memiliki kekasih yang berasal dari suku Dayak Dimana suku ini dibilang sebagai syurganya wanita cantik dengan kulit yang sangat mulus Franz juga tidak lupa untuk seringkali membagikan potret kemesraan dirinya dengan kekasihnya Wanita itu ternyata bernama Olivia Hal itu diketahui oleh warga Tors di akun Instagram milik pribadi Franz Sepertinya Olivia ini juga sangat aktif sebagai pelastari budaya Dayak Hmm serasi dong ya Terima kasih sudah menonton!